Assalamualaikum ya afi ya ufti Assalamualaikum ya afi ya ufti Salam salam hai saudaraku Semoga Allah merahmatimu Salam salam wahai semua Semoga hidup jadi bahagia Pak camat jualan tomat Yang beli harus hormat Jika kita umat nabi muhammad Jawablah salam dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umurid dunia wad din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan nabi kita Nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Beserta sahabat dan umatnya Hingga yaumil akhir Amin Teman-teman semua dan para guru yang saya hormati boleh saya sedikit berserandung Boleh Pohon jambu tidak berduri tumbuh dekat bunga melati Izinkan saya perkenalkan diri Semoga bisa menyentuh hati Perkenalkan nama saya Ainiya Azmi Firdaus dari kelas 8A Yang saya hormati Para guru dan staf-staf usaha Serta teman-teman perjuanganku Rahimahkumullah Pada kesempatan kali ini Izinkan saya menyampaikan kultum Dengan tema Berbakti kepada Dua orang tua Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Quran surat al-Lukman Ayat ke-14 Yang berbunyi Yang artinya Dan kami perintahkan kepada umat manusia Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya Dalam keadaan lemah Yang bertambah-tambah Dan menyapinya Dalam dua tahun Benyukurlah Kepadaku Dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepadaku Sempat kembalimu Lalu Pada suatu hari Ada salah seorang sahabat nabi Yang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Wahai Rasulullah Siapakah orang yang patut Untuk aku hormati Rasulullah menjawab Ibumu Kemudian Sahabat bertanya lagi Ya Rasulullah Siapakah orang yang patut Untuk aku hormati Ibumu Rasulullah Lalu Ia pun bertanya Untuk yang ketiga kalinya Ia Rasulullah Siapakah orang yang patut Untuk aku hormati Rasulullah pun Menjawab ibumu Lalu hormatilah Ayahmu Teman-teman Perjuangan dan kasih sayang Kedua orang tua kepada kita Pasti sangatlah besar Dengan penuh keikhlasan Ketulusan dan perhatian Kita dibimbing Dan diasuhnya Tanpa kenal lelah dan payah Agar kelak kita menjadi Waladun solihun Yakni anak-anak yang Solih dan solihah Amin amin ya robbal Oleh karena itu Mari teman-teman semua Kita doakan kedua orang tua kita Pada hafal kan doanya Ayo kita angkat Kedua tangan kita untuk mendoakan Kedua orang tua kita Allahumma gufir li sunubi wali wali daya Warham huma warham huma Yang artinya Ya Allah Ampunilah dosa-dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Sayangilah mereka Sebagaimana mereka menyayangiku Di waktu kecil Teman-teman dan para guru yang saya hormati Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua Kurang lebihnya mohon maaf Jika ada kesalahan kata Saya akhiri dengan pantun 7 x 7 sama dengan 49 Bagus tidak bagus Yang penting keberanian Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh